Halo guys, welcome back to my channel, my brother kuya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di tanganku ini ada HP Xiaomi MD6 atau HP Xiaomi Redmi Note 5A, guys, ya ini ganti backdoor. Kita lihat nih keadaan backdoor-nya, tombol power luar dalam udah raib, udah hilang. Dan ini kita akan ganti backdoor-nya sekaligus dengan tombol power dan volume, satu set yang bagian dalam itu. Tapi kalau tombol power dan volume bagian luar, itu satu set atau include ketika kita beli backdoor atau casing belakangnya ini. Caranya simple, guys, ya, tidak ada cara yang gimana-gimana sebenarnya. Walaupun kamu nggak bawa ke service juga, tinggal kamu pesan sendiri, harganya di Shopee 30 ribuan ada, kayak gitu, silahkan order saja. Ini kita keluarin dulu SIM tray-nya atau tempat SIM card-nya, guys, ya. Nah, udah terkeluar, berhubung HP ini sering dibuka-buka juga, jadi ini udah longgar. Nah, kan begitu mudahnya tuh saya membuka, padahal kalau belum pernah dibuka ini susah. Dan kalau kurang panjang ya, sebaiknya menggunakan alat congkel saja, guys, ya. Nah, ini udah kelepas tuh sesimpel itu, guys, ya. Tapi ya, memang simple, memang sederhana, memang mudah karena backdoor-nya pernah dibuka. Baiklah, di sini, langkah pertama kita akan ganti tombol power yang bagian dalam. Harganya berapa, bang? Murah, cuma 4 ribu di Shopee. Tapi apabila kamu ganti di counter, ya, nggak, 4 ribu juga, ya. Walaupun cuma tombol power. Kalau di daerahku ada yang 30, ada yang 50, bahkan ada yang 100 tombol power bagian dalamnya ini. Padahal harga di agen atau toko online seperpatnya sana hanya 4 ribu sampai 10 ribu, lah, kayak gitu, kan. Nah, ini kita lepas dulu tombol power di bagian dalam ini. Ya, kita bersihkan lemnya. Nah, oke, sudah. Ya, kalau sudah, nah, ini adalah tombol power plus volume satu set, guys, ya. Xiaomi Redmi Note 5 AMD 6. Harganya cuma 4 ribu. Sementara backdoor-nya harganya cuma 30 ribu. Dan 605 terjual dan tombol power-nya sudah terjual 3,1 ribu. Waduh, lumayan, ya. Untuk tokonya itu di Global SPT Jambi. Ya, tapi toko lain banyak juga, kok, ya, yang menjual. Nah, ini akan kita ganti backdoor-nya plus tombol power plus volume satu set, oke. Ya, prepare, bersihap. Kita akan memasang keduanya. Yang pertama, kita akan pasang tombol power yang bagian dalam dulu, guys, ya. Nah, ini saya order-nya yang warna grey atau warna abu-abu, oke. Kita ganti dulu tombol power plus volume yang bagian dalam sana dengan harga 4 ribu rupiah. Seperti saya katakan tadi, ini saya ulang lagi. Kalau di counter nggak 4 ribu juga, backdoor-nya pun nggak 30 ribu juga, itu harga di toko sepropatnya sana belum ongkir, belum abang counter-nya. Kalau kamu ke counter untuk minta gantikan, belum abang counter-nya mengambil jasa atau biaya perbaikan, bukan perbaikan, penggantian. Karena tidak ada yang diperbaiki, hanya diganti refletch. Nah, kayak gitu. Oke, di sini sudah satu set, ya, sama double tip-nya, sehingga tidak perlulah susah-susah kita memberi double tip. Ya, tinggal kita pasangkan ke sana, ya. Nah, oh, terjatuh lagi, John. Baiklah, kita pasang betul-betul, ya. Ya, nah, oke, kita pasang. Ya, nah, ini. Oke. Ya, nah, oke, sip, sudah. Nah, tinggal kita pasang backdoor-nya. Oh, sebelum kita pasang, kita tes-tes dulu. Nah, oke, sudah hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya, guys, ya, oke. Nah, ini adalah tombol power Xiaomi Redmi Note 5A, MDE 6, harganya cuma 4.000 rupiah. Murah banget, guys. Ya, oke, sekarang backdoor-nya. Backdoor-nya lagi, John. Pengen kita pasang. Oh, terjatuh itu kabel, bukan kabel. Ini kaca. Oh, sorry, guys. Kaca, kaca lampu blitz atau lampu flash, ya, yang di sana. Oke, kita akan lem menggunakan lem LCD. Ya, jangan kamu menggunakan lem Altiko, ya, takutnya nanti. Itu kan dekat kaca kamera. Kalau kamu menggunakan lem Altiko, itu akan membias dan membuat kabur kaca kameranya sana. Ya, nah, ini saya menggunakan lem khusus LCD touchscreen. Ingat, jangan pakai lem Altiko. Enggak saya recommended, ya. Nah, lem kastol gimana, Bang? Nah, kalau lem kastol, enggak tahu, ya. Saya belum pernah coba juga. Tapi intinya, kalau bisa, lem khusus LCD touchscreen aja, guys, ya. Nah, oke, kita ratakan lemnya. Dan, udah, tinggal kita pasang aja, tuh, ya. Nah, sesimpel itu. Harganya cuma 30 ribu rupiah, guys, ya. Murah, ya, murah. Tapi belum ongkir, kayak gitu, oke. Iya. Nah, ini. Oke, sudah. Sepertinya sudah. Iya. Tinggal kita pasang aja. Oh, ada sisa-sisa lem, kah, di luar sana? Kalau ada, kita lus-lus aja, guys, ya. Nah, kita lus-lus aja. Iya, kayak gitu. Iya. Iya. Oke, guys. Kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi, sisa-sisa lemnya itu kita bersihkan. Kita lus-lus aja pakai jari, bisa. Yaudah, tinggal kita pasang. Tinggal kita presisikan. Tinggal kita rapatkan. Dan, udah, selesai. Sesimpel itu. Inilah backdoor harga 30 ribu rupiah, ya. Murah, meriah, dan sungguh sangat efektif. Dan ini, tidak ada tempelan antena jaringan, ya. Di ininya, di backdoor-nya. Karena memang, nggak ada memang. Walaupun yang O-ring nggak ada. Jadi, ini murni plastik tok, ya. Plastik doang, kayak gitu. Tidak ada tempelan-tempelan, tempelan-tempelan antena sebagai penambah jaringan di backdoor-nya itu. Karena memang setilannya, setting-nya, ya. Karena setting-nya memang tidak ada, guys, ya. Oke. Nah, sampai di sini. Mudah saja. Dan, kamu pun bisa melakukannya sendiri di rumah. Dan, ya. Tinggal dibelilah backdoor-nya. Harganya pun cuma 30 ribu. Ya, itu udah include tombol power luar, ya. Plus volume. Jadi, nggak usah repot-repot lagi. Dan, seperti kata saya tadi. Tidak ada antena untuk... Tidak ada tempelan antena untuk menambah jaringan. Karena memang setting-nya udah memang kayak gitu. Dan, ini plastik full. Dan, ini ya. Bagus. Kayak gitu, kan. Oke. Demikian saja video kali ini. Udah kita ganti to backdoor-nya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, komen-komen aja. Jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan, jika teman-teman pengen sharing sama Jon Itung, boleh silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri. Bawah video ini. At Jon Itung. Baiklah, aku akhiri video ini sampai di sini. Saya, Jon Itung. Ya. See you the next video. My brotherku. Oke. Nah, ini. Kita otak-atik. Iya. Durasi video masih ada beberapa detik. Kita habis-habiskan aja. Nah, ini tombol power tadi. Yang 4.000 guys ya. Kita habiskan durasi tinggal beberapa detik lagi. Iya. Oke lah. Nah, sampai jumpa ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe. Dan, tinggalkan komentar. See you the next video. My brotherku. Tunggalkan komentar. Tunggalkan komentar 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 komentar. Tunggalkan komentar 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 kom